Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Ndeso teman-teman Hari ini kita mau Nge-review dagangan teman Di iklaten namanya punya emas agung Mobil ini Katana GX tahunnya 93 ya om 93 nah ini kita langsung mau ngobrol Dengan mas agungnya Nah ini mas agung Mas agung sinyo panggilannya Mas agung dibuka Dengan harga berapa mas agung 49 juta masih bisa Nomor WA ini jalan pintu om 081 5678 58442 Nah ini teman-teman monggor dicatat sendiri Nanti langsung hubungi mas agung Biar dapet harga spesial nanti Sampaikan ke beliau salah satu Subscribe nya Mobil Ndeso Mas saya dari Mobil Ndeso pengen liat cek Unit mobilnya Gitu ya mas agung ya ini tak review Nah kondisinya seperti ini teman-teman Warnanya hitam Terus Seperti apa kondisi bodinya Kita lihat Bodi tipis ya mas agung ini Masih breng Ini ada catnya ini malah kayak Malah keilang-ilang gini ya Ini kelihatan dalemannya Terus untuk grill di tahun 93 itu Memang modulnya seperti ini teman-teman Garis-garis seperti ini Nah setelah 94 baru sedikit beda Tapi di grill seperti ini justru malah saya Seneng karena ini kayak Banyak yang dijadikan acuan modifikasi ya teman-teman ya Kita lihat untuk bagian lampunya Lampu depan ini tetap Masih menggunakan bulet Tapi memang ini udah diganti Bukan orinya ini pakai H4 Ini seperti ini Tapi lampunya utuh Terus kita turun ke bawahnya Untuk lampu sen Lampu sen ini original teman-teman Nah masih slightly japan Ini ya kelihatan ya Terus Nah untuk bempernya ya masih Ngaleng Kita lanjut ke bagian Lampu depan yang sisi kanan teman-teman Sama seperti kiri Sini sudah diganti Bukan orinya pakai H4 Kalau aslinya kan koh itu japan ya Ini H4 Terus untuk sininya Ini masih Jepang Seperti ini Nah ini juga masih ngebreng Kita akan lihatkan bagian kolong-kolongnya teman-teman Kolong bagian bawahnya seperti ini Ini kaki-kaki bagian kanan Ini bagian kirinya Nah seperti ini Nanti akan kita lihatkan semua bagian kolong-kolongnya teman-teman ya Biar Buat teman-teman jangan di skip-skip videonya Jadi nanti biar yang cari katana ini Paham dengan kondisinya Jadi ibaratnya datang ke sini Sudah punya bayangan Minimal 80-85% tentang mobil ini Untuk tadi ya untuk platnya ini AP sudah kita sampaikan Pajaknya hidup Panjang sekali bulan 8 Jadi masih 10 bulan lagi Surat-surat lengkap Nah surat-surat dijamin lengkap Bisa nanti dicekkan ke samsat Nah untuk bagian sen kanan Ini memang sudah diganti Bukan orinya teman-teman ya Tapi ini hanya minor saja Seperti ini Untuk bodi sini fender Nah Masih tipis Masih ngebreng sekali Breng-breng-breng Nah Terus kita lanjut ke bagian bannya Ban masih tebal ya teman-teman ya Untuk velgnya ini sudah dimodifikasi Dengan velg racing Seperti ini Terus untuk bagian kolong-kolongnya Mungko bisa dilihat Seperti ini Nah Untuk ukuran tahun 93 Yang masih happy Nah gini Seperti ini Oke kita lanjut ke bagian belakangnya teman-teman ya Ini untuk nut-nut Antara Bodi Sama sini Kap mesin Ini juga masih utuh Ini nutnya juga masih rapi ya Bodinya Bodinya ya masih Ngaleng-breng Nah Pintunya Pintunya ya masih Tipis loh teman-teman Ini ada Cet-cet yang habis seperti ini ya Mungko bisa dilihat Ini juga ada yang beberapa Yang cet habis Tapi memang ini Mungkin ada sedikit Nggak tahu ini Oh ini Ini kayaknya ada Sepet dikit Tapi secara bodi ini Juga masih tipis Sampai bawah juga Masih tipis Terus kita lihatkan Untuk bagian bawahnya teman-teman Nah Seperti ini bagian bawahnya Nah Kelihatan kan Itu untuk sasis-sasisnya Nih Seperti ini Untuk mesin-mesinnya Juga mungko bisa dilihat Masih kering Terus kita lanjut lagi Ke bagian ini teman-teman Apa namanya Bodi belakang Nah ini Nah Suara ini masih Muni Bleng-bleng gitu ya Nah Mas Agung Nih Nih Seperti ini Nah Jadi seumpamanya pun ada Kayak Sepet itu mungkin ya Kita nggak ngomong 100% ori ya Tapi Sepet wajar Tapi secara bodi itu Masih bleng teman-teman Masih tipis Jadi mungkin seumpamanya Ada Ada sepet itu Hanya sepet-sepet Ini aja Sepet lecet pemakaian Bukan bekas-bekas Yang aneh-aneh ya Terus untuk bagian bawahnya Belakang seperti ini Bisa dilihat Monggo Ini Untuk sasisnya Kita syutingkan juga Ini Nah Kelihatan ya Untuk banel Lagi-lagi juga Masih tebal Velgnya Seperti depan Menggunakan velg racing Kalau velg ini Selerai Teman-teman ya Nanti pengen Yang pengen diganti kaleng Bisa dibicarakan Dengan mas Agung Mas saya pengen diganti kaleng Nah itu yang penting Nanti harganya deal Ganti kaleng Siap Gitu tuh mas Agung Minta ganti velg kaleng Nggak masalah ya Mas Agung Kalau untuk ban belakang ini Cadangannya ada nggak Ada ya Ada ya Jadi ini Untuk bagian belakang Teman-teman ini Ban serep Sama dudukannya Semua ada Untuk bagian belakang Seperti ini teman-teman Bisa dilihat Nah ini mungkin ada Sedikit Ini ya Tapi bodinya Nah Wah suaranya masih Ngaleng Kita buka bagian belakangnya Nah untuk bodi-bodinya Seperti ini Ini juga masih Masih ngaleng juga Terus kita lihatkan Bagian Nih Lipetan-lipetan dalamnya Nah seperti ini Nah Nih Sini kelihatan ya Nah Masih apik tuh ini Terus untuk bagian Lantai-lantainya Bisa dilihat teman-teman Nih Nah Masih Cukup utuh ya Masih baik ya Ya kalau ada sedikit-dikit Mungkin tambaran sedikit ya Masih wajar Mengingat Tahun ya teman-teman ya Terus untuk Ini Joknya Ini katanya Mas Agung hanya Di cover Orinya di dalam nih Mas Agung ya Orinya ada Coba ini kita lihat ya Ini teman-teman Nih Dari ini kan Kelihatan nih Nah inilah Nah ini Jadi dalamnya ya Mas Agung Dalamnya seperti itu Nah Bagian dalamnya Sudah Terus ini Untuk Pelafon-pelafonnya Nggak ada yang turun Semua masih kenceng Masih baik Terus untuk Door trim ini Masih original Door trim belakang juga Masih-masih original Seperti ini Bodi sini Ini masih ngaleng Nah ini juga Masih ngaleng Terus untuk Lipetan-lipetan Sini Monggo bisa dilihat Nih Masih bagus Tuh Tutupannya Juga masih enak Dan pintunya ini Juga masih rapat Teman-teman Jadi ini Seumpamanya ada Sedikit PR ini ya Teman-teman Ada sedikit Dekok disini Bisa dilihat Nah Dekok tipis banget Tapi ini secara bodi Malah ngaleng Bereng Nah ini bodi sini Ini juga masih Ngaleng Terus untuk Lampu-lampunya belakang Mika-mikanya Ini masih original Dan ini ada sedikit Yang retak disini ya Retak kecil aja ini Tapi nggak bolong Nih Terus untuk Bagian sisi kanannya Ini juga Masih original Jadi kalau ori itu Warnanya Lebih cerah ya teman-teman Ya nggak Nyalanya itu Nyalah enak Dilihat Kalau yang Nggak ori kan Kadang-kadang Dia itu Merah Merah kuningnya itu Kan kelihatan Mencolok nanti Kalau udah lama Biasanya warnanya Burem Kalau ori enggak Terus kita lihatkan Bagian bawahnya juga Teman-teman Bagian kolongnya Seperti ini Ini penggi bensin Ini ban Bagian kanan Nah seperti ini Terus kita lanjut Ke bagian sisi kiri Nah bagian sisi kiri Seperti ini teman-teman Nah mobilnya Masih segerta ini Dilihat juga Masih enak Katana kan sekarang Baru naik daun ya Teman-teman ya Baru Banyak dicari Buat dibikin Jeep Ataupun offroad Nanti tinggal Masang 4x4 Terus Mesinnya juga enak Perawatannya juga enak Untuk bodinya Nah Wiss Masih Nah Atapnya juga Ini untuk lipatan-lipatan sini Apa ketrikan-ketrikan pabriknya Bisa dilihat ya Nah Masih api Kaca-kaca Bagian depan juga utuh Kaca-kaca sini juga bagus Enggak ada yang pecah Pintu-pintunya Nice Api Kondisinya seperti ini teman-teman Terus untuk ban belakangnya Kondisi juga sama Seperti yang lainnya Masih tebal Velgnya Pakai Velg racing Kita lihatkan untuk bagian bawahnya juga Bagian bawahnya seperti ini teman-teman Nah Kelihatan ya Untuk sasisnya Masih baik Terus bagian dalamnya sini Nah ini Kelihatan ya Nah kita Sotingkan semua Terus untuk bagian Depan Sini Nah Kondisinya seperti ini Masih utuh ya Terus untuk Bannya Masih tebal Semua jadi keempat Ban ini Masih baik Masih sama ya Mas aku Merk sama semua Dan masih tebal Velgnya pun juga Seperti ini Masih Velgnya juga bagus Tapi kalau nanti ada teman-teman penggemar Mau pakai Velg Standar Atau velg kaleng Monggo nanti tinggal Nego Nah untuk mesinnya seperti ini teman-teman Suaranya mesin ya Masih halus banget ya Kita gas ya Ini Wah suaranya masih responsif Ini mesin perawatannya sangat mudah banget Jadi ini mesin basicnya Sama dengan Suzuki Cherry Untuk remnya ini Sudah di upgrade Dengan pakai Servo Biasanya katanya kan belum Terus untuk Bodi-bodinya sini Monggo bisa dilihat Ini stiker dari pabrik Juga masih ada Terus bagian sini Slebor-slebor depan Untuk tulang-tulang Bagian depan Ini bodi-bodi Nah Masih utuh semua Dungkrak juga masih ada Belalai sini juga masih ada Walaupun enggak Ini ya enggak Sudah ada yang patah di sini ya Wajar itu masih Batas wajar Terus untuk Suara mesin Monggo bisa didengarkan Terus untuk sini Untuk kap Ini sudah ada Perdamnya teman-teman Jadi Memang lebih melindungi kap ya Dari Panas mesin Kita tutup Ya Sip Mas Agung Nah sekarang kita cek Bagian dalamnya teman-teman Bagian dalam sama Seperti belakang tadi Joknya ini Orinya ada di dalam Tapi ini hanya di cover aja Terus untuk Sandaran kepala ini Infonya dari Mas Agung ada Ini dicopot aja Wanten ya Mas Agung ya Ada ya Terus Kita lihat bagian dalamnya Untuk Tuas transmisi Ini banyak ditanyakan Teman-teman juga Ini masih originalnya Masih dari Suzuki ya Warnanya hitam seperti ini Nah ini persengelengnya Ini lima percepatan Kita lihatkan juga Bagian bagasinya teman-teman Bagasinya seperti ini Ini seperti kasus katana Pada umumnya Sini ada Patah nanti tinggal di Plaster ini Nah ini masanya gini Nah seperti ini ya Ini mengerawan sekali Patah teman-teman Nah ini Mas sudah masang Terus untuk AC-nya Kita cek AC dingin teman-teman AC dingin AC cukup dingin Terus ini Sini ada juga Laci penyimpanan Sini juga Ini sudah ditambah ini ya Karena ini juga Rawan patah Tapi ini masih ada Terus untuk RPM-nya Juga stabil teman-teman Nah Nah seperti ini Takometer juga masih fungsi Kita matikan ya Untuk tape ini Ini juga masih Malah model tape lama ya Ini masih nyala atau Kalau ini tape-nya Apa namanya teman-teman Mungkin ada error ya Nanti tinggal negod harga Dengan mas Agung ya Yang penting harganya cocok Kalau mau minta tape ganti Ya gak masalah Tape murah itu Harga 200 ada Murah gampang itu teman-teman Untuk door trim-door trimnya Ini juga masih original Sini juga masih original Terus kita matikan Nuju dulu aja Terus untuk Sunvisor Masih lengkap Dan ini masih kenceng Ini Terus untuk lampu baca Sini coba kita cek Oh lampu bacanya ini mati teman-teman Terus Ini bagian bawah-bawahnya Kita lihatkan juga Kondisinya seperti ini Secara overall Mobil ini masih Enak dilihat Masih rapi ya teman-teman ya Monggo buat yang Pecinta-pecinta katana Bisa langsung datang ke Klaten Lokasinya ini ada di Klaten Jawa Tengah Nah kebetulan Mas Agung ini Rumahnya sama rumah saya Deket banget Jadi nanti misalnya Langsung ke Mas Agung Monggo Mau ngajak mobil ngesa Untuk ketemuan juga Gak apa-apa Ibaratnya Mong tonggok kampung ya om ya Mong jaraknya itu Deket banget teman-teman Gitu teman-teman review dari kami Ini kita ulangi lagi Suzuki Katana Geek Tahunnya 93 Dibuka dengan harga 49 juta masih bisa nego Nego di lokasi Nomor WA nya tadi Mas Agung sudah kita sampaikan Di depan video ya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton